Intro Ya pemirsa, Bantara TV Anda masih dalam kalam kajian agama Islam bersama Usa Zainal Arifin dengan tema Ayah Idaman Keluarga Ini tema yang cukup menarik karena sesuai dengan tantangan zaman kali ini kita juga Seorang ayah dan seorang ibu ini memiliki PR yang lebih besar ketimbang mungkin pada zaman dahulu ya Karena ini tantangannya juga lebih besar dan kita juga masih menunggu Anda di line interaktif di 087871534561 silahkan Pak Ustadz ini kembali kita bahas terkait dengan tema Ayah Idaman Keluarga Tadi juga bahwa dikatakan bahwa ayah ini harus melakukan pembiaran atau tega dalam tanda kutip tega di dalam peridikan Hal-hal tertentu atau ada juga mungkin ayah yang mungkin terlalu memanjakan anaknya Terlalu memanjakan istrinya juga ini juga tidak menjadi hal yang baik nanti ke depannya ya Pak Ustadz ini juga menjadi pendidikan bagi anak-anaknya Nah Pak Ustadz sekarang juga fenomena yang kita alami sekarang ini juga bahwa ayah dan ibu ini juga kan memiliki jarak dengan anak-anaknya Nah karena mungkin satu hal seperti misalkan keduanya bekerja artinya ini juga kan dengan anak-anaknya berjarak hanya bertemu malam hari Ini juga kadang anak-anak juga ini melakukan pemberontakan atau juga menjadi anak pemberontak dan banyak sekarang istilahnya anak-anak broken home gitu Pak Ustadz ya Seperti apa ini Pak Ustadz harus ya? Nah saya mungkin termasuk orang yang banyak menemukan Mbak ya kasus-kasus seperti ini ada yang ada kasus yang kita tanyakan ketika Ayah kamu kemana? Awah gelap katanya Jadi kenapa dia bilang ayahnya awah gelap gitu? Jadi karena waktu ayahnya berangkat masih gelap Berangkat jam 4 pagi anaknya belum bangun Ketika anak sudah tidur jam 9 atau jam 10 ayahnya baru datang Sehingga sulit untuk ketemu dengan ayah Saat Sabtu Minggu Harusnya quality time ya Untuk sang ayah bersama dengan istri dan anaknya Tapi yang terjadi Di Sabtunya ayahnya mancing Hari Minggunya ayahnya ya bermain dengan temen-temennya dan lain sebagainya Jadi artinya dengan keluarga nyaris tidak ditemukan Sehingga yang ada anak protes Males saya punya ayah kayak gitu Belum lagi ketika sang anak hanya bisa dimarahi Apa-apa dimarahin, apa-apa dimarahin Apapun namanya tak pernah lepas dari kata-kata marah dari orang tua Artinya orang tua tidak memberikan contoh Yang sangat sederhana begini Mbak Pemirsa mungkin tahu ketika Ada anak-anak yang sedang ribut adik dengan kakaknya Mayoritas kira-kira yang dibelain siapa? Adiknya Pasti adiknya Maka kakaknya lagi marah-marah sama adiknya Dan kemudian adiknya dibela sama ayahnya atau sama ibunya Yang fenomenanya Anaknya, kakaknya ini tidak boleh marah-marah sama adiknya Tapi ketika bapaknya ngelarang anaknya yang kakaknya ini Ngelarangnya sambil marah-marah Kata anak kan capek deh Aku gak boleh marah sama adik Tapi aku dilarangnya sambil dimarahin sama ayah Ini kan sebuah fenomena yang mungkin ditemukan di masyarakat Begitu sangat luar biasa Belum lagi orang tua kadang-kadang tidak jadi idola Karena dia suka bohong Contoh Ada keinginan anak Misalkan dia pengen beli sesuatu Dan ayahnya bilang Ayah lagi gak punya uang Esok atau hari atau berikutnya Ayahnya lagi megang uang Mungkin karena lagi gajian Atau mungkin dia punya amanah atau punya jabatan di lingkungannya Mungkin ketua di RT dia sebagai bendahara Dia megang uang Kata anaknya Ayah kan gak punya uang Itu pegang uang Tapi gak juga beli Karena janjinya kemarin nanti kalau ayah sudah punya uang kita beli Ketika ayahnya sudah megang uang tidak beli apa-apa Maka kata anaknya Anak itu mengatakan pada orang tuanya Ayah itu bohong Lagi-lagi juga kadang-kadang Seorang ibu juga yang memberikan pendidikan bohong sama anaknya Contoh karena dia lagi tidak punya uang Ada yang nagih Kata emaknya Bilangin mamahnya lagi gak ada Padahal anaknya ada orang tuanya atau ibunya ada di dalam rumah Dibilang sama orang yang datang ke rumahnya Dibilangnya mamahnya lagi tidak ada Atau ayahnya maaf lagi tidak ada Padahal ada di dalam rumah Secara otomatis kita mengajarkan bohong pada anak Sehingga esok atau lusa Kalau anak itu jadi pembohong kepada orang tua jangan kaget Karena memang kita sebagai seorang ayah Mengajarkan pembohongan terhadap Anak-anak Banyak hal-hal yang seperti itu Mana mungkin dia akan menjadi sebuah idola Karena idola itu adalah bukan dari sisi yang negatif Seharusnya idola itu adalah dari sisi yang positif Sehingga anak kagum dengan ayahnya Oh ya ternyata ayah itu jujur Ayah itu baik Ayah itu sopan Ayah itu santun Ayah itu memang Apa ya Ayahku idolaku gitu Seperti itu Nah ini yang kita mungkin belum ditemukan Jarang sekali ketika kita mungkin Banyak anak yang kita takut-takutin Kalau gak nurut Awas lah ada polisi loh Awas ada hantu loh Awas ada syetan loh Dan segala macemnya Padahal mereka belum pernah lihat syetan itu kayak gimana Ketika dia dibilang Awas ada hantu Anak belum pernah tahu ya hantu itu kayak gimana Tapi kita selalu mencokoknya dengan kata-kata itu Akhirnya apa Anaknya jadi penakut Mau ke kamar mandi aja sulit Kenapa Karena takut sama hantu Akhirnya minta hantu Kenapa Akhirnya minta hantu sama Iya Ujung-ujungnya minta sama orang tuanya Dan apa yang terjadi Orang tuanya marah-marah Kamu ke kamar mandi aja gak bisa Kamu ke kamar mandi aja takut Padahal Setiap hari juga ditakut-takutin sama Ayahnya atau sama ibu Wah itu sangat berbahaya Betul Nah bagaimana nih Pak Astad Ketika kita menangani fenomena tadi Bahwa ayah dan ibunya ini keduanya bekerja Kemudian juga sibuk Apa yang harus dilakukan Kemudian ketika setiap hari minimal harus ada Pertemuan gitu Harus ada Minimal ada dialog kecil Untuk kepada anak-anak Kayak nih Pak Astad Sebetulnya kan banyak-banyak waktu ya mbak Banyak waktu yang bisa kita lakukan Pendekatan kepada anak Di pagi hari itu masih bisa Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita Allah SWT mengajarkan kepada kita Orang tua dan anak itu bangun itu sebelum subuh Itu waktu yang efektif gitu Untuk berbicara dengan mereka Dibangunkan Tapi orang tua kadang-kadang gak teganya Salah Betul Kalau dibangunin pagi-pagi Dia bilang gak tega Ya Itu keliru sebetulnya Harusnya tega gitu Dibangunin Pada waktu pagi itu Kenapa? Karena memang dikeberkahan di waktu pagi itu Sudah dapat dari Allah dan Rasulnya Karena Rasulullah SAW mendatakan Ya Allah berkailah umatku di pagi hari Jadi ketika kita ingin mendapatkan keberkahan Dalam kehidupan Dalam sehari-hari Maka bangunlah di pagi hari Disitulah kita akan mendapatkan keberkahan Termasuk Allah akan berkahi anaknya menjadi anak yang soleh Kenapa? Karena terbiasa anaknya bangun Pagi berserta dengan orang tuanya Ini dahsyat makanya yang harus dipahami oleh kita Nah Itu yang pertama di pagi hari Bisa dikomunikasikan dengan anaknya Atau bisa juga dilakukan pada saat menjelang tidur Mungkin dari Ba' Da'isa ke sana Masa sih gak ada di rumah gitu Kalaupun mungkin ayahnya yang awal gelap tadi Ibunya masih bisa dididik oleh ayahnya Untuk menyampaikan informasi kepada anak-anaknya Maka disitulah peranan ayah Untuk memberikan pendidikan yang sepenuhnya kepada istri Karena Kalau saja bukan karena pendidikan istri Pendidikan ayah kepada istri Maka istrinya pun akan ngeblank Tapi fenomenanya yang sekarang ini Banyak istri yang mendidik suaminya Akhirnya apa yang terjadi? Konflik Karena suaminya punya harga diri Dan dia tidak mau dididik sama istri itu Padahal seharusnya sang istri itu adalah Mendapatkan pendidikannya dari Sang suami Karena perintahnya Ku ang pusakum wa ahlikum Nah Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Tapi banyak juga bahwa Suami-suami kita juga ini Ada banyak gitu Pak Ustaz Ini juga tidak mampu mendidik istri Dan tidak mampu mendidik anak-anak ya Pak Ustaz Baik Semakin menarik Pak Ustaz pembahasan kita Dan kita juga masih menunggu Pemirsa di 08787-1534561 Kita akan kembali Usai jenda berikut Tetap dalam kalam Kajian Agama Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.